Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya berbagi malaman ya Saya memperbaiki AC ya Split ya, merek SAP 3 per 4 PK Dimana puluhan awalnya adalah Di lokasi ya Ini ada kebocoran Seperti biasa Kalau sudah masuk ke sini Atau ke showroom ya Atau ke bengkel sini ya Saya akan melakukan Penggantian Pipa kapiler Pipa kapiler pada AC ini 3 per 4 Sesuai dengan Video saya yang lalu Untuk penggantian pipa kapiler 3 per 4 Kita menggunakan Ukuran 0,064 Dengan panjang Ya sekitar 60 ya 60 ribu ya Sekarang saya akan lakukan pemongkaran Nanti Kita akan lihat Langkah-langkah Dari pada teman-teman Teknik sini Di sini akan melakukan pemongkaran dan Penggantian pipa kapiler Lanjut dengan Pengelasan Sekaligus dengan pengecekan Pada Indoor dan outdoor Lalu yang indoor mungkin Yang lalu sudah ya Nanti kita terfokus pada Kondensor Bagaimana Placingnya Dan juga bagaimana Dengan pipa kapilernya Ukurannya Tadi saya sudah sebutkan Dan Langkah-langkahnya Step-stepnya ya Sekarang saya akan lakukan Penggantian ya Ya Tim Yang melakukan Penggantian Pemongkaran Outdoor ya Ini saya sudah Lepas Kapernya ya Ini nanti Saya akan potong Sebelah sini ya Lihat Nanti akan saya potong Sebelah sini Nah Ini saya akan potong Sebelah sini Lebih mudahnya nanti Untuk pemasangannya Ya Pemasangannya Kita jangan melepas Dari sini Kita lepas dari sini Kemudian nanti Untuk pemasangannya Kita hanya Mempelaring Buat soksi Satu kita masukkan Di sini Kemudian untuk Melepasnya di sini Ini di sini ya Ini nanti di sini Kita lepas Kita potong di sini Kita potong di sini Ya Kemudian kita potong Di sini Lanjut Untuk pipa kapilernya Kita potong di sini Nanti kita tinggal Menjepit saja Ya Menjepit saja Ini kapiler yang lama ya Ini saya akan ganti ya Ya Kita lepas Kita lepas Ini kondensornya Dilepas sih ya Lanjut Ini Untuk Memasukkan Tempat pentil ya Agar nanti dilakukan Flashing Yang satunya pas Yang satunya juga Ya Tinggal kita lepas ya Untuk melakukan Flashing ya Belum dilakukan Flashing Ini dilakukan Penekanan dengan kompresor ya Dengan kompresor Si nya sampai dengan Kira-kira ya 250-300 Kemudian lanjut Direndam Apakah ada kebocoran Kalau ada kebocoran Kita las Kalau tidak ada kebocoran Lanjut kita Lakukan flashing Ya Ya Berapa tekanannya Ya Berapa tekanannya 300 300 300 Lakukan terendam Ya Apakah ada kebocor Ya Aman Ya Ya aman Ini saya Konflashing ya Seperti biasa Ini Ini melakukan Setting Pemasangan Untuk Penggantan Tipe kapilernya Rendang Kita Konflashing Sudah bersih ya Lanjut Saya akan Lakukan Pelepasan 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 Selanjutnya Saya akan Memasang Dipak kapilernya Ini letaknya Seperti ini ya Agar Terjadi Penyumbatan Karena Kalau tidak terlalu Panas Maka Ada Pakan Cair Dan Bisa menutup Berubang Ke Kapilernya Nah Ini Setelah Kita lakukan Pengelasan Kita cek Apakah Ini ada Tersumbat Pipa kapilernya Cara Pengetesannya Ya Kita Kita lihat Ini ada Air Disini Ya Ini Kita Tiup Disini Kita Tutup Ya Apakah Ada Penyumbatan Lihat Tidak Tidak Ada Penyumbatan Sekarang Kita tes Dari Pipa Pendeknya Ya Tes Pagi Ya Sudah Aman Ya Nah Ini Untuk Mempermudah Kita Memasang Filter Dair Beserta Pipa Kapilernya Jadi Untuk Masangannya Mudahnya Kita letakkan Coba Kita letakkan Dimana Nah Jadi Nanti Kita letakkan Selanjutnya Kita letakkan Bukum Mudah Baru Nanti Kita Pasang Sekarang Kita letakkan Ya Kita letakkan Kita letakkan Mengelas Penyambungan Evaporator Ke Pipa Kapilernya Mari Masuk Kita Alasannya Ya Alasannya Nah Ini 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 Dipakilernya Dimasukkan Ke Ditekan Selanjutnya Ini Akan Dipijat Ya Nah Ini 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 Memangkan Kakak Tua Ya Nah Tidak Selanjutnya Kita Tinggal Mengelas Ya Ini Yang Dari Kompresor Nah 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 Kita Langsung Lihat Lihat Nih Nih ini saya akan tes ya setelah saya elas ini dan sambungan disini saya elas kemudian saya tes ini untuk pipa yang tekan disini kita tutup agar kotoran tidak melalui pipa kapiler tapi melalui ini pipa pembuangan disini ya karena saya hidupkan ya Nah lihat disini nah ini sudah dari sini lanjut yang kita tes disini niksa tubuh ya Nah ini juga aman ya lihat yang bawah nah yang bawah aman lihat dah selanjutnya ini selas ya ini selas ya kemudian nanti baru tes bocoran ya ini saya sudah setting ya sudah saya pasang ini pipa kapilernya sudah saya ganti ini pipa kapiler yang lama yang baru saya ganti dengan ukuran 0,64 ya saya ganti yang baru dengan ukuran Hai panjangnya adalah sekitar 60 ya kurang lebihnya dengan ukuran tadi 0,064 ya sekarang saya akan coba semoga ini berhasil ya ini kita lihat ini baru saja sudah saya pakum ya ini baru saja sudah saya pakum sekarang saya hidupkan ya saya hidupkan liga sudah saya buang ya udara yang disini sudah saya buang ya yang tiba di sini yang tiba di sini yang saya hidupkan nah hidup ya masuk saya isi ya ya hampir 1,6 kemudian 1,7 Ya ini misinya pelan-pelan ya Ya ampere naik 21 Ini amperenya sekitar 2,6-2,7 ya Karena ini 3 per 4 pk ya Kita tambah Tambah Ini baru mencapai 90, 2,4 Ya 100, 2,4 90 ya pelan-pelan kita 2,5 100 ya 2,5 Kita butuh 2,7 ya 2,7 2,6 Baru 100 ya Kita tambah Ya kita tunggu dulu Ya ini baru 110 Tunggu Sabar menanti ya Ya ini sudah dingin 2,5 ini turun lagi 100 ya 100 Dulu Sabar Ya Baru 120 Di sini sudah 26 Ini ya Ini nanti Karena keadaan terbuka ya Nanti selisihnya Turun sekitar 1 dikit ya Ini kita Kita lupa nanti Ini kan hanya Uji coba saja ya Apakah dengan menggunakan Ipaka filer Yang saya buat Untuk 3 per 4 apakah Bisa berjalan dengan baik Ya Dulu Ini di 130 ya Ini di 130 Ya Di 130 Amper 2,6 Saya cek di sini ya Sambil nunggu Saya cek di sini ya Ya Nah ini Penginginannya belum Sudah sabar ya Nunggu Belum ya Nah Nunggu sebagian Nunggu ya Nah Ini yang sudah selesai ya Ini PSI nya Menunjukkan 150 PSI ya 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 Ini Amper 2,7 2,7 Ini dalam keadaan terbuka ya Teranjang ya Nanti kalau kita tutup Nanti ampere akan turun Satu dikit atau dua dikit ya Tapi pasti turun ya Ini sudah jadi Dan juga ini sudah menetes ya Disini ya Ya Disini pembuangannya juga sudah Netes ya pembuangannya ya Nah Nah Untuk yang disini ya Nah Ini sudah sudah jadi ya Nah Ya Ya Ini sudah jadi Itu lah ya teman-teman ya Saya sudah berbagi pengalaman Bagaimana Penggantian bepa kapiler yang 3 per 4 Ya Saya ganti Dengan ukuran 0,64 Untuk Panjangnya Kira-kira Kurang lebihnya 60 cm Buat teman-teman yang sudah like Subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat video-video berikutnya Dan Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe, serta komentarnya Dan Jangan lupa pencet loncengnya Siapa tahu Pertamaian saya bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Wabarakatuh